Yuhuuu, kira-kira kalau udah desain kerja, udah kepikiran bos mau dapet penghasilan dari mana? You know what bos, bisnis laundry masuk dalam 10 besar usaha yang banyak dilakukan oleh mantan karyawan kantoran. Nah bos, sama halnya kayak pria asal nganjuk Jawa Timur ini, doi rela resign dari kantor lamanya dan fokus ngerintis usaha laundry plus jadi konsultan laundry se-Indonesia bos. Yuk dah, langsung aja kita grepe kerajaan bisnisnya. Halo bos, pengen tahu bagaimana cara saya membangun dan merintis bisnis usaha laundry di mana kerajaan bisnis Apik Buk sudah tersebar di 400 titik seluruh Indonesia selama 3 tahun? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos! Ini dia bos, outlet sekaligus ofis Pak Apik di daerah kebagusan Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 2008, usaha laundry milik Pak Apik ini termasuk salah satu jasa laundry terbaik di Indonesia loh. Kenapa terbaik? Karena bukan cuma umur usahanya yang terbilang lama, tapi banyak customer yang mempercayakan kebersihan pakaiannya di sini bos. Wow! Benar aja, keputusan Pak Apik buat resign dari perusahaan provider terbesar malah berbuah bisnis manis. Doi jadi punya klien di 400 titik yang tersebar dari Aceh sampai Papua bos. Gokil! Nah, beberapa pemainnya masih ada yang jadi karyawan. Ada juga yang rela resign kayak Pak Apik begini. By the way, dapat ide dari mana sih Pak buat bikin usaha laundry kayak gini? Nah, dari kuliah itulah dapat ide laundry. Karena ya udah kerja, kuliah, udah males. Nggak ada yang ngurusin tujuan dan sebagainya. Nah, di daerah kebagusan ini, Jakarta Selatan ini saya dulu tinggal, itu memang nggak ada laundry kiluan sama sekali. Dan saya ketemu laundry kiluan saat itu tahun 2007-2008 itu ya adanya di daerah kampus. Nah, dari tujuan itulah saya dapat ide untuk kayaknya bikin laundry sendiri aja deh. Misalnya kayak gitu ya. Perjalanan bisnis Sultan 1 ini sih emang jempolan abis. Mengawali semuanya beneran dari nolbos. Pak Apik merintis kerajaan cuannya cuma dari satu mesin cuci. Nah, akhirnya saya berani untuk masuk ke business laundry kiluan dengan harga 6 ribu tahun 2008. Dengan mesin cuci satu, mesin pengeri satu, dan itu pun kredit ke bank. Jadi diajarin kredit ke bank, jangan pakai duitmu sendiri. Berbeda dengan laundry pada umumnya, Nyuci di sini dijamin 100% pakaian lebih bersih, wangi lebih tahan lama, dan ada garansi jika terjadi kehilangan. Emang sih, agak pricey. Tapi kalau layanannya premium begini, siapa peduli. Tapi, gak hanya main laundry di kelas atas aja nih bos. Pak Apik juga punya laundry buat kelas menengah. Namanya, Presik Wangi Laundry. Harga per kilonya cuma 9 ribu. Sehari kelar bos. Masih sangat terjangkau ya buat warga plus 6-2. Buat kaum mageran, gak usah khawatir ya. Pak Apik memberikan layanan antar jemput pakaian secara gratis. Yang bisa dihubungi dari rumah. Dengan satset, tim laundry Pak Apik akan menjemput pakaian dan mengantarkannya ketika sudah selesai. Mantap! Gak cuma bisa nyuci pakaian aja. Stroller bayi dan koper juga bisa di laundry di tempatnya Pak Apik bos. Wih, berbeda dengan pengusaha-pengusaha lain yang sibuk berkompetisi. Eh, pria kelahiran tahun 83 ini sibuk nge-share ilmu dan pengalaman bisnisnya ke sesama pengusaha laundry. Mantap! Semangat terus berbagi ilmunya Pak. Hihihi Gak hanya itu bos. Pak Apik bersama teman-temannya membangun asosiasi pengusaha laundry untuk membantu dan memajukan usaha laundry. Saya membangun asosiasi laundry. Bangun asosiasi laundry bersama beberapa teman-teman dari beberapa daerah. Bikinlah organisasi asosiasi laundry Indonesia yang saat ini ada 21 provinsi. Eh, pas banget tuh. Ada sepasang pengusaha laundry asal Pontianak yang kayaknya excited banget ikut seminarnya Pak Apik. Konon katanya bos, tiap bulan bisa ngantongin 60 jutaan lho. Mantap! Saya minat ikut kelasnya yang Pak Apik buat ini karena waktu saya dikirim teman gitu ya, terus wah ini oke nih. Memang kita sudah punya laundry, tapi saya berpikir bahwa kita harus mengupgrade ilmu yang sudah kita ada. Walaupun kami mungkin dilihat dari sudah usia gitu ya, tapi saya berpikir itu angka ya. Jadi kita harus selalu menambah, mengejar menambah ilmu, belajar dan belajar. Wih, klien yang puas dan ketagihan begini nih yang jadi ujung tombak promosi mulut ke mulut andalan bangsa. Gimana, gimana? Udah kepincut pengen jadi usaha laundry sukses kayak Pak Apik? Catat dulu nih syarat dan ketentuannya. Kita akan berbicara tentang mindset. Mindsetnya harus dibenerin dulu. Mau bisnis laundry yang seperti apa, bukanya di mana. Karena ada juga orang berpikiran, ngapain sih bisnis laundry harus sampai ratusan juta? Ngapain sih bisnis laundry pakai mesin yang mahal-mahal? Nah, balik lagi, goalnya apa dulu? Kalau goalnya jelas saya pengen omsetnya 30 juta, ya masa pakai mesin cuci yang cuma satu tabung? Kita nggak pakai mesin pengering harus dijemur ya, nggak bakalan ngejar di sana. Nah, balik lagi ke konsepnya masing-masing orang punya target yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari segi keuangan. Itu berapa sih modalnya? Apakah harus ratusan juta? Ya, kalau pengen yang proper bisa berkompetisi ya harusnya seperti itu. Benar banget tuh, balik lagi ke diri masing-masing ya bos. Intinya, kalau mau jadi pengusaha jangan setengah-setengah, biar hasilnya juga maksimal. Hmm, kalau lihat pelanggannya udah bejibun, terus yang gabung jadi kliennya nggak berhenti-berhenti, coba kita terawang omsetnya yuk. Saya boleh spill, angkanya di range 120-160 juta per bulan kalau apik laundry, kurang lebih seperti itu. Resik uangnya laundry yang ada di Depok itu kurang lebih di 60-80 juta per bulan. Kalau apik manajemen, tinggal hitung aja. Kalau kita berbilan misalnya kita bisa closing 20-30 klien, ya tinggal menghitung aja. Wadidaw, cuannya bikin megap-megap nih bos. Ngiri nggak tuh? Ngiri lah, masa nganan? Cuan ini hasil dari masuknya 4-5 ribu kilogram laundry per bulannya ya bos. Nggak cuma mikirin cuan sendiri, deterjen dan parfum laundry-nya khusus ia pesan dari UKM se-Indonesia lho. Wah, ini baru pengusaha beneran, saling berbagi dan membantu. Jadi, buat bos semua yang pengen punya usaha, yuk mari mulai rintis apapun bisnis Anda. Nggak usah ragu dan takut bos. Usaha yang gede-gede dulunya juga dibangun dari nol lho. Nggak ada yang tahu-tahu jreng, langsung gede begini. Nah, gimana bos? Menarik kan bisnis laundry? Jadi, kalau teman-teman mau bisnis laundry, saya akan berikan tipsnya. Yang pertama adalah, kita harus paham bisnis laundry, target omsetnya mau berapa, goalnya mau seperti apa, biar kita tahu tujuan kita mau kemana. Yang kedua adalah, mindset pebisnis adalah kita harus paham, bisnis itu adalah siap berkompetisi. Jadi, semakin gede bisnis kita, semakin banyak kompetisinya, berarti bisnis itu seksi. Yang ketiga adalah, kita paham tangga bisnis kita, posisi kita ada di mana. Dan yang paling penting adalah, bahwa selama manusia masih pakai baju, bisnis laundry tetap laku, dan yang pasti, cuan bos!